Meningkatnya kasus COVID-19 kini berbanding lurus terhadap permintaan obat. Sejumlah apotek kewalahan karena permintaan obat datang tiba-tiba. Tayal, harga obat terkeret naik, bahkan cenderung tak masuk akal. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta agar pedagang atau penjual obat-obatan tak mengambil keuntungan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Sebab dirinya menerima laporan perihal segelintir oknum yang memanfaatkan situasi seperti menaikkan harga obat ivermectin mencapai puluhan ribu perbutirnya. Oleh karena itu, Luhut meminta kabar reskrim Polri memberantas pihak-pihak yang memancing di air keruh selama pandemi COVID-19. Jadi harga-harga harus dibikin yang wajar. Jadi jangan sampai tidak wajar dan harus setia pada permain yang sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan dan itu acuan. Dan saya minta tadi pada kabar reskim, Pak Anu Jeneral Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu kita dalam keadaan darurat seperti ini juga tadi dari kejaksaan. Kita harus tindak tegas orang-orang yang bermain-main dengan angka ini. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing-backing. Pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja di Nanti Manu, Mas Agus. Jadi kita betul-betul nggak boleh main-main. Jadi kita backup Kementerian Kesehatan karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Angka kematian naik. Tak hanya penindakan, Luhut juga meminta. Menteri Kesehatan membuat patokan harga eceran tertinggi bagi sejumlah obat yang sering digunakan selama masa pandemi. Lebih lanjut, ia meminta agar Kementerian Kesehatan mencabut izin jika masih ditemukan penjual yang nakal mematok harga. Menjawab permintaan Luhut, Menteri Kesehatan menyatakan telah menandatangani keputusan Menteri Kesehatan tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi dan berlaku di seluruh Indonesia. Ada 11 obat yang sudah ditetapkan harga eceran tertingginya. Salah satunya adalah Ivermectin dengan harga per butir ditetapkan sebesar Rp 7.500. Menandatangani keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.1.7 garis miring Menkes garis miring 4826 tahun 2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi coronavirus disease 2019 ini. Harga eceran tertinggi atau HET ini merupakan harga jual tertinggi obat di apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, klinik, dan vaskes yang berlaku di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan menegaskan agar seluruh pihak mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Namun yang tak kalah penting, masyarakat diimbau tidak membeli obat-obatan tersebut secara bebas tanpa petunjuk dokter. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV